Saya merasa lebih percaya diri untuk memasarkan produk-produk dari kopi jasi karena kita juga praktek langsung sama dikitar makhluknya untuk menjual produk-produk UMKM. Berproduksi tahun 1985, kopinya diproduksi oleh ibu saya. Kita gunakan semua tradisional dengan kayu bakar. Produknya itu kita punya yang bubuk dan punya kopi biji sangrai. Kalau ada yang meng-order, saya ikut mengemas dan suami saya yang nge-press. Ikut mempersiapkannya saja. Sebelumnya sangat sulit, bu. Kita memasukkan produk saja ke digitalnya sulit. Bikin foto, bikin konten untuk masuk ke Tokopedia dan yang lain-lain itu sangat sulit. Dari digital marketingnya berinovasi kopi yang disaring. Kopi jelup istilahnya, yang drip kopi itu. Ketika kita launching, hari pertama pas ada pameran gotong royong di Karangasem, kita sudah menghabiskan 300 pieces. Nah, dari sana terus dipromosikan juga sama digital marketingnya. Jadi, kita dapat orderan banyak, punya stok hanya 400, diminta seribu. Karena kita baru launching. Jadi, kita minta beberapa waktu, sekitar dua hari. Pekerjaan utama saya sih sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Dan untuk hal membagi waktu, biasanya untuk saya pribadi, semua sudah saya kerjakan. Sampai anak saya ke sekolah, kemudian dari situ, baru saya bisa bekerja. Pertama, di sini saya angkat tradisionalnya, kemudian simpelnya. Dan ini sudah produksi turun ke murung dari tahun 1985. Jadi, saya angkatnya tahun 1985. Saya bantu bapaknya untuk bisa berkembang di era digital. Pelan-pelan, kita buat looks Instagram. Kita brand image lagi Instagram tersebut, supaya menjadi sesuatu yang baru. Untuk penjualan online kopi harigasi ini, kita melalui banyak e-commerce sebenarnya. Tapi, yang saya hando diri, lebih ke Tokopedia. Terima kasih, Sampurna untuk Indonesia. Terima kasih, Sampurna untuk Indonesia. Terima kasih.